Nanti dari Jokowi menjelang pemilu, mulai dari persoalan data pemilih, ancaman Sara, hingga penyakit pemilu, yakni politik uang. Lalu mengapa masalah-masalah seperti ini masih terjadi di setiap pemilu? Kami bahas bersama Komisioner KPU, Muhammad Afifudin, dan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggrinis. Selamat malam Pak Afif, Pak Titi. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Afif. Tapi Pak Presiden Jokowi mengingatkan soal daftar pemilih tetap juga yang bisa digunakan untuk menuding terjadinya kecurangan. Ini juga kerap kali kita dengar atau kita lihat ketika proses pemilu itu berlangsung dalam tahapan penghitungan suara. Ada antisipasi yang disiapkan KPU soal ini? Ya, saya kira Mbak yang disampaikan Pak Presiden itu bukan sesuatu yang mengagetkan ya, karena memang setiap pemilu kita dihadapkan pada situasi yang diingatkan Presiden. Misalnya soal DPT memang senantiasa harus akurat, karena ini terkait dengan hadasar warga menggunakan hak diri, dan juga terkait juga dengan politik uang. Jadi hampir setiap pemilu kita selalu diingatkan untuk peristiwa-peristiwa atau isu itu. Kalau soal DPT-DPT kan setiap pemilu berlangsung selalu menjadi masalah di awal, bahkan sampai di akhir. Bagaimana ini KPU menyiapkan supaya daftar pemilih tetap ini tidak kemudian menjadi polemik setiap pemilu akan berlangsung? Ya, yang kita siapkan diantaranya memang mempercepat proses koordinasi, termasuk tanggal 14 kemarin kita sudah menerima DP4 dari pemerintah sebagai salah satu sumber data yang akan kita mutafirkan dengan data pemilu terakhir. Dan untuk pemilu kali ini ada kebijakan kita untuk merumuskan pemilih di lokasi khusus. Jadi pemilih di lokasi khusus itu diantaranya adalah kita akan mendata sifatnya aktif dan pasif, bisa usulan dari teman-teman di daerah, berkait misalnya daerah-daerah yang ada semacam panti aswan, pesantren yang isinya orang-orang yang tinggal di situ tetapi KTP-nya bukan berasal atau tidak di... Jadi pemutahkiran datanya akan seperti apa Pak Afri secara konkret? Ya, pemutahkiran kan tetap dilakukan. Basisnya adalah menyocokkan data, memastikan tempat tinggal sesuai dengan KTP dan seterusnya. Kalaupun mereka tidak tinggal di tempat tersebut, maka apakah pilihannya mereka menjadi pemilih pindahan atau masuk menjadi pemilih di DPS lokasi khusus tersebut. Oke Mbak Cinti, efektifkan antisipasi KPU tadi seperti yang dijelaskan Pak Afri soal mencegah supaya DPT ini tidak menjadi polemik setiap pemilu datang. Ya, soal kualitas DPT ini kan bergantung tidak hanya kepada elemen penyelenggara pemilu ya Mbak, tetapi juga bagaimana keterlibatan dari peserta pemilu itu juga penting. Misalnya kita sedemikian rupa mendorong agar ada sinergitas antara pemerintah dan KPU di dalam menyelaraskan sumber data. Karena kan sumber data itu pertama kali berasal dari pemerintah, yaitu DP4, Daftar Penduduk Pemilih Potensial. Lalu kemudian itu yang akan disinkronkan dan kemudian dimutahirkan. Nah, dalam proses pemutahiran ini juga ada keterlibatan dari peserta dan itu secara berjenjang. Dari mulai level yang paling kecil, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai nasional. Nah, kalau kemudian segala struktur dari peserta pemilu ini betul-betul memanfaatkan akses mereka kepada daftar pemilih, mestinya sih celah untuk terjadinya ketidakakuratan atau ketidakvalitan itu bisa dicegah. Jadi, kalau dari sistem sebenarnya pemutahiran data pemilih di Indonesia itu salah satu yang paling transparan, terbuka, dan aksesibel bagi peserta pemilu. Nah, salah satu temuan kami itu adalah ketika misalnya persoalan itu dibawanya di ujung. Jadi, ketika sudah rekapitulasi nasional baru dipersoalkan. Dipermasalahkan. Nah, betul. Nah, yang kedua adalah memang kita punya problem juga terkait dengan ketertiban publik di dalam mencatatkan misalnya soal pergerakan mereka, kepindahan terutama ya. Kematian juga kalau ada kepentingan terkait dengan urusan warisan dan lain sebagainya itu dicatatkan. Tetapi ada beberapa masyarakat kita yang tidak mencatatkan. Karena dianggap tidak terlalu krusial kalau tidak ada kaitan dengan urusan waris dan lain sebagainya. Tapi soal kepindahan domisili, nah itu juga menjadi salah satu yang kurang tertib di masyarakat kita. Jadi, apa yang harus dilakukan, Mbak Titi? Ya, yang pertama tentu saja ya. Proses sinkronisasi antara data yang diperoleh dari pemerintah dan KPU ini betul-betul dioptimalkan. Sehingga tadi perbedaan-perbedaan itu bisa diselaraskan dan kemudian bisa mendapatkan data yang solid. Yang kedua adalah kepada warga masyarakat untuk terus memonitar proses pemutahiran data ini. Sehingga kita tidak di ujungnya nih, Mbak, di hari H ketika namanya tidak terdaftar baru misalnya sibuk-sibuk gitu. Dan yang berikut kepada partai politik. Partai politik ini kan aksesnya luar biasa, Mbak. Mendapatkan salinan loh. Nah, kalau mendapatkan salinan dari unit yang paling kecil itu kan bisa dicek bersama dengan struktur mereka. Dan yang terakhir saya kira juga himbawan kepada teman-teman di penyelenggara pemilu. Bagaimana kemudian kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok rentan ya, masyarakat adat, kelompok disabilitas, kelompok miskin kota, termasuk juga teman-teman dari misalnya transgender, itu tidak ditinggalkan di dalam proses pemutahiran data ini. Sehingga pendekatannya betul-betul komprehensif. Masih ada dua tahun, masih punya waktu ya untuk bisa memperbaiki daftar pemilih tetap untuk menjelang pemilih 2024 ya, Mbak Titi. Betul sekali. Jadi ini walaupun kesannya masih jauh ya, Mbak ya. Tetapi kita tidak boleh abai karena ini lagi-lagi kecenderungan kita. Kita itu sukanya di ujung, di ujung baru ramai ditambah lagi misalnya ada hoax, ada disinformasi. Wah ini kemarin yang sangat disayangkan itu 2019 termasuk teman-teman disabilitas mental itu kan terkena serangan hoax ya, seolah-olah mereka dipaksa, direkayasa untuk memilih padahal mereka memang punya hak pilih dengan ketentuan yang sudah dijamin oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan mereka. Tidak bisa dikebut dalam satu malam. Soal politik uang juga diingatkan oleh Presiden Jokowi soal menjelang pemilu 2024 yang terjaga demokrasinya. Apakah selama ini memang sulit membuktikan pelaku utama, Mbak, soal politik uang? Ya ini politik uang ini memang kompleks ya Mbak, karena tidak hanya soal regulasi yang masih membuka celah. Misalnya saja 2024 itu tidak hanya pemilu tetapi juga ada pilkada di tahun yang sama. Untuk pemilu itu politik uang hanya bisa dijerat pada tahapan-tahapan tertentu, yaitu kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara. Dan yang bisa dijerat pun hanya yang memberi, yang menerima itu tidak dianggap sebagai tindak pidana. Sementara kalau di pilkada, itu bisa terjadi di setiap tahapan dan juga bisa menjerat yang memberi dan menerima. Nah itu jadi dari konstruksi normanya saja ada batasan-batasan. Termasuk biasanya yang dikorbankan tanda kutip itu adalah operator lapangan. Tetapi aktor intelektual utama, siapa yang menjadi istilahnya aktor utama di belakang itu sulit sekali untuk dibuka. Belum lagi kalau kita bicara masih terdapatnya perbedaan penafsiran antara pengawas dengan pendegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan. Di 2019 selalu terdapat kurang lebih ada 69 kasus tindak pidana politik uang yang bisa inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Artinya di antara segala keterbatasan itu mungkin untuk dilakukan pendegakan hukum. Tinggal kita memperbaiki saja apa yang kemudian perlu diperkuat dan membangun sinergisitas yang lebih kuat di antara penegak hukum kita. Pak Afif, apakah sudah ada korelasi dengan penegak hukum untuk bisa mengusut dan membuktikan politik uang yang disebut Presiden Jokowi sebagai penyakit setiap pemilu berlangsung? Ya, sebenarnya dari sisi penindakannya, pasti ini pertama bukan persoalan hanya penyelenggara. Kalaupun dari sisi teknisnya, teman-teman Bawastu mestinya sudah melakukan banyak hal untuk koordinasi terkait masalah ini. Dari sisi kami di KPU tentu yang namanya penyakitnya pemilu pengennya kita antisipasi, kita hilangkan. Tentu penyelenggarannya harus clear, kemudian pesertanya juga harus clear, dan juga pendidikan pemilih ke masyarakat. Yang kami beri caratan khusus adalah sebenarnya saat ini pergeseran praktek politik uang bisa jadi semakin termodernisasi. Misalnya dengan cara memberikan sesuatu atau barang berubah top-up, atau di satu daerah pernah dulu ada pemberian semacam token listrik ke rumah-rumah pemilih dan seterusnya. Nah ini yang harus kita antisipasi, modernisasi metode pemberian, apakah bentuknya uang atau barang. Harus diantisipasi, tapi bentuk antisipasinya sudah disiapkan seperti apa Pak Afif? Ya ini kan tugas semua kita, sebenarnya kalau sisi penindakannya ini teman-teman Bawastu domennya, harusnya dihadirkan di forum ini. Oke, tapi kan KPU juga harus punya koordinasi juga dengan Bawastu, kemudian juga penegak hukum untuk bisa meminimalisir, kalau memang disebutkan sebagai penyakit pemilih paling tidak 2024, diminimalisirlah soal politik uang ini. Ya, ya pendidikan pemilih paling mungkin, karena ini kan tidak bisa hanya satu sisi saja dari apakah pemilihnya saja, atau peserta pemilunya atau tim suksesnya tadi, karena sebenarnya ini kan bukan persoalan baru. Karena bukan persoalan baru, maka kita sudah punya pengalaman sejatinya terhadap situasi-situasi yang pernah terjadi. Maka menyadarkan atau memberi kesadaran publik untuk kemudian mengantisipasi agar pemilih ini tidak menggunakan kecurangan lewat politik uang dan seterusnya ini harus menjadi kesadaran kita semua, bahwa di setiap tahapan pemilu, yang namanya politik uang itu selalu menjadi kerawanan tertinggi, sebagaimana antisipasi atas penggunaan isu-isu sara dalam pemilu. Ini selalu kok muncul. Isu sara ya, tadi Anda sudah menyinggung soal isu sara. Politisasi agama juga jadi poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana bisa mengupayakan agar hal-hal itu tidak terjadi di pemilu 2024? Ya, kalau kami ya tentu konteksnya pendidikan pemilih, termasuk di isu-isu kampanye yang kita rumuskan. Maka misalnya nanti peserta pemilu atau tim sukses tidak boleh menggunakan isu-isu sara ini. Ada pun hal penindakan yang tentu domain ini kita harus bagi tugas. Bagi tugas kenapa? Ada hal-hal yang bisa ditindaklanjuti dari sisi pidana pemilunya melibatkan tidak hanya teman-teman bawah, tapi juga kepolisian dan kejaksaan. Jadi dari sisi kami di penelenggara, kita kuatkan pendidikan pemilih, kita kuatkan partisipasi penyadaran publik, yang isinya itu bagaimana tidak menggunakan isu-isu sara yang membelah, yang mudah sekali membakar emosi publik, sebagai bagian dari komoditas untuk kampanye di tahapan-tahapan pemilu. Baik, Mbak Citi singkat saja menurut Anda, apakah sara dan politisasi agama masih marah di pemilih 2024? Potensi itu tetap ada, Mbak, karena kenapa? Masa kampanye itu sangat pendek ya. Masa kampanye itu hanya 75 hari. Sementara kompetisinya makin ketat, partai politik makin banyak, dan peluang untuk masuk parlemen tentu makin berat. Termasuk juga menjadi calon terpilih. Jadi godaan untuk melakukan jual-beli suara, dan termasuk juga mengedepankan politik hegemoni identitas, yang bahaya itu kan ketika dia disertai kebencian. Jadi diolah emosi sedemikian rupa dari pemilih kita, untuk kemudian mendapatkan simpati dan memilih yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu memang politik gagasan berbasis program ini, harus menjadi pendekatan yang mainstream di masyarakat kita. Jadi pendidikan kepemiluan itu bukan hanya soal bagaimana tata cara mencoblos yang benar, tetapi juga bagaimana arah dari pemilih kita itu kepada politik gagasan program mengecek riwayat dari para kandidat, dan juga kemudian berorientasi pada tawaran visi-misi dan program mereka ketika mereka terpilih akan seperti apa. Karena ini yang kekhawatirannya, karena masa kampanyenya pendek, jadi menuju masa kampanye itu apalagi partai politik sudah ditetapkan ini, tanggal 14 Desember kemarin. Jangan sampai ruang-ruang kosong, misalnya sebelum masa kampanye berlangsung, itu justru dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang melawan hukum dan juga sebenarnya belum masa kampanye berlangsung. Dan yang satu yang harus diantisipasi oleh KPU, penting KPU mengatur kampanye di media digital dan media sosial. Karena media sosial menjadi salah satu medium yang paling banyak dilakukan, digunakan untuk melakukan propaganda di dalam menyebarkan politik yang berbau politisasi sara dan hegemoni identitas. Oke, supaya tidak jadi polarisasi yang sangat tajam seperti kita pernah mengalami itu. Terima kasih Mbak Titi, terima kasih juga Pak Afif sudah bergabung bersama kami dan berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih.